Ramadhan Sananta siap tebus kepercayaan Sinta Eyong di kualifikasi Piala Dunia 2026 Sebelum kita lanjut berita Timnas Indonesia, alangkah baiknya tolong subscribe channel ini Penyerang Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta menegaskan siap menjawab kepercayaan dari Sinta Eyong Usai kembali dipanggil ke skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Timnas Indonesia yang tergabung di grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan China dijadwalkan akan memulai perjalanannya pada September tahun ini Dalam dua laga awal, skuad Garuda Asuhan Sinta Eyong itu akan bertandang ke Arab Saudi tanggal 6 September tahun 2024 dan menjamu Australia tanggal 10 September tahun 2024 mendatang Meski menyisakan beberapa pekan lagi, namun pelatih Timnas Indonesia, Sinta Eyong hingga saat ini belum mengumumkan 26 nama-nama pemain yang akan ia panggil ke skuad Garuda Namun, terdapat bocoran sejumlah nama yang bakal diboyong pelatih asal Korea Selatan itu, salah satunya stiker persis Solo, Ramadhan Sananta Ramadhan Sananta akhirnya kembali dipanggil usai sempat absen di dua laga terakhir kala putaran kedua kualifikasi kontra Irak dan Filipina Penyerang persis Solo itu mengungkapkan rasa gembiranya usai kembali dipercaya pelatih Sinta Eyong untuk membela Timnas Indonesia Ramadhan Sananta mengatakan bahwa dirinya akan bekerja secara maksimal demi membalas kepercayaan yang diberikan Sinta Eyong kepada dirinya Menurutnya, persaingan di lini serang skuad Garuda akan semakin sulit jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Saya bersyukur bisa kembali lagi dipanggil ke Timnas, mungkin kok bisa kasih kepercayaan ke saya Ujar Ramadhan Sananta selepas laga di Jakarta Internasional Stadium, Sabtu 24 Agustus 2024 Dan ini tantangan baru bagi saya karena persaingan sulit, saya harus kerja terus buat kedepannya, tambahnya Lebih lanjut, Ramadhan Sananta menyinggung laga kontra Arab Saudi Ia menilai akan menjadi laga yang sulit mengingat skuad Green Falcon memiliki pemain yang berkualitas Kendati demikian, Bomber berusia 21 tahun itu menjelaskan bahwa para pemain Timnas Indonesia akan memberikan yang terbaik demi mengalahkan Arab Saudi Arab tim yang kuat, kita tahu pemain bagus di sana Kita harus berikan yang terbaik saat di sana, tegas Sananta Kabar terbaru dari Timnas Senior Sinta Eyong mencoret 5 pemain Timnas Indonesia jelang melawan Arab Saudi Di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang dilangsungkan di King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat 6 September 2024 Pukul 1 waktu Indonesia Barat Nama-nama ini dicoret Sinta Eyong atau tidak dimasukkan ke dalam daftar pemain yang dipanggil karena berbagai alasan Lantas, siapa saja 5 pemain yang dimaksud? Mereka ialah Malik Risaldi, Persebaya Surabaya, Elkan Batngot, Blackpool FC, Jordi Ahmad, Johor Darul Tazim, Maarten Paes, FC Dallas, dan Justin Hupner, Wolverhampton Wandere U21 Terima kasih telah menonton!